Sekte teratai putih jilid 21. Sementara itu, pintu dari bangunan kayu yang didiami N.I.O. Jiok itu pun sudah terbuka. N.I.O. Jiok melangkah keluar diiringi beberapa pengikutan dalannya, juga orang-orang yang tadi di pos penjagaan mengaku sebagai orang-orang pekelian kau tetapi dari golongan lem. Cong, sekte selatan, itu. Melihat berkobarnya pertempuran di tempat itu, N.I.O. Jiok pun insyaf bahwa kakak seperguruannya sekaligus ketuanya agaknya sudah mencium rencana pengambil alihan kekuasaannya. Dan seperti juga Mohawai, N.I.O. Jiok pun dikuasai pikiran yang sama, yaitu sekarang atau tidak sama sekali. Karena itulah N.I.O. Jiok tiba-tiba berkata kepada orang di sebelahnya, lepaskan isyarat. Untuk teman-teman kita di kaki gunung, agar bergerak menyerang sekarang juga. Lereng utara dan timur, sudah dibersihkan dari perangkap-perangkap gap. Orang di sebelahnya itu pun mengeluarkan sebatang kembang api roket yang langsung disulutnya, kembang api itu pun meluncur ke angkasa yang gelap dan meletus di atas. Ekornya membentuk garis api di langit yang sebentar kemudian lenyap kena angin. N.I.O. Jiok lalu berkata kepada pimpinan rombongan dari lemcong itu, Saudara A.I., mari kita ringkus Mohawe. Malam ini dia seperti ular mencari gebuk. Yang disebut Saudara A.I. itu adalah seorang lelaki pendek gempal dengan matah, tajam dan hidung bengkok. Namanya A.I. Kong, julukannya Jachi Aisin, malaikat pendek berbaju maut. Dalam pekelian kau sekte selatan, kedudukannya adalah Hu Chongcu, wakil Chongcu, jadi dia adalah orang nomor dua di pekelian kau selatan, hanya di bawah ketua sektenya. Sebagai tokoh berkedudukan setinggi. Itu, tentu saja ia cukup tangguh, dan kali ini N.I.O. Jiok terang-terangan mengajaknya mengeroyok Mohawe supaya diakinkan bahwa Mohawe akan benar-benar dimampuskan malam itu juga. N.I.O. Jiok dan A.I. Kong pun berjalan berdampingan mendekati Mohawe. Sementara orang-orang L.I.M. Chong langsung mencemburkan diri ke dalam pertempuran, tentu saja di pihak pengikut-pengikut N.I.O. Jiok. Mohawe sudah melihat kehadiran mereka, dan sadar bahwa inilah saat penentuan itu. Dia atau N.I.O. Jiok yang harus tersinkir dari kepemimpinan pekelian kau utara. Tetapi melihat N.I.O. Jiok berdua, Mohawe pun sadar bahwa N.I.O. Jiok tidak akan segan-segan mengeroyoknya demi memastikan kemenangannya. Mohawe belum tahu seberapa bobot kawan N.I.O. Jiok itu, namun tentunya orang pilihan juga. Karena itu, Mohawe pun menoleh ke sekelilingnya, mencari kalau-kalau ada pengikut tangguhnya yang bisa diajak bermain ganda. Melawan N.I.O. Jiok dan pasangannya itu. Tetapi seluruh pengikutnya sedang sibuk menghadapi lawan-lawan mereka yang ternyata berjumlah lebih banyak. Itu artinya, Mohawe seorang diri akan berhadapan dengan dua lawan sekaligus. Hati Mohawe bertambah gelisah lagi ketika melihat kembang api roket meluncur ke angkasa. Entah isyarat apa itu, yang terang Mohawe merasa bahwa malam itu kedudukannya sebagai ketua pekelian kau utara bakalan terguncang hebat. Mohawe mengertakan gigi, lah bertekad akan mempertahankannya mati-matian. Sementara itu N.I.O. Jiok dan Jiachi Aisin Aikong sudah berdiri di depannya. Dengan sikap amat yakin bahwa malam itu pihaknya bakal keluar sebagai pemenang, N.I.O. Jiok berkata, Selamat malam, Kak. Ada apa malam-malam begini kakak datang membuat ribut di tempatku? N.I.O. Jiok, kau sendiri tahu kesalahanmu. Aku perintahkan hentikan pengkhianatanmu yang akan membuat pekelian kau kita berantakan. Aku tidak berhianat, Kak, aku justru sedang mengobati pekelian kau yang sakit-sakitan di bawah kepemimpinanmu yang tolol. Dan kalau aku berhasil, pekelian kau akan menjadi sebuah kekuatan dasyat yang tidak terbendung lagi dalam mewujudkan cita-cita menegakkan kembali dinasti Beng. Mengobati. Dengan memasukkan orang-orang asing ke tubuh pekelian kau dengus Mohawe sambil menuding Aikong. N.I.O. Jiok membantah, pekelian kau itu dulunya satu, Kak. Tidak ada yang namanya Pak Cong, sekte utara, dan Lem Cong, sekte selatan. Karena bersatu maka jadi kuat, itulah sebabnya aku bercita-cita menyatukan kembali. Dan karena kau tidak setuju, maka langkah pertama dari rencanaku adalah menyingkirkanmu, Kak. Jadi itulah hasilmu pergi ke selatan. Menyusun komplotan untuk mendongkelaku? Kali ini Aikong yang menjawab, Jangan penasaran, saudaramu. Adalah kehendak seluruh anggota pekelian kau di utara maupun selatan untuk bersatu kembali. Kau saja yang tidak sanggup membaca tanda-tanda jaman sehingga tetap berseteguh dalam sikapmu yang kaku itu. Siapa kau bentak Mohawe? Aikong tertawa terkekeh-kekeh lalu menjawab, Nah, inilah tandanya kau memang kurang bergaul. Masa dengan saudara sendiri dari selatan tidak kau kenal? Akulah Aikong, Hu Chongcu dari selatan. Mohawe emang geram seperti serigala kelaparan, Hem, apapun kedudukanmu, kehadiranmu di tempat ini bersama orang-orangmu sudah mencampuri urusan dalam rumah tangga pekelian kau utara kami. Ah, keliru, keliru, sahub Aikong sambil menggeleng-gelengkan kepala dengan mengemaskan. Pekelian kau itu satu. Kalau saudara-saudara di utara sakit, kami di selatan ikut sakit juga dan wajib ikut mengobatinya. Dulu ketika pekelian kau utara melakukan gerakan besar di ibu kota Pakhia, kenapa? Kalian tidak membantu? Kenapa saat itu kalian tidak merasa sebagai saudara? Jawaban Aikong enak saja, Ah, yang dulu-dulu biarlah berlalu, tidak usah diingat-ingat lagi. Biarlah mulai sekarang utara dan selatan bahu-membahu sebagai saudara. Hihihi. Alangkah gusarnya Mohawe, namun ia tidak berani bertindak gegabah karena lawannya berdua. Ia harus benar-benar mempertimbangkan segala sesuatunya. Ketika itulah jauh di kaki gunung sayup-sayup terdengar suara pertempuran. Dengan terkejut Mohawe memasang kupinya. N.I.O. Jiok tertawa, Kak, tempat ini sudah dikepung oleh orang-orangku. Lebih baik menyerah saja, supaya jangan jatuh korban terlalu banyak. Keparat, N.I.O. Jiok, kau tega sekali menggunakan kekuatan-kekuatan dari luar untuk memukul saudara-saudaramu sendiri. N.I.O. Jiok juga sudah tidak sabar, karena menganggap kemenangan sudah tinggal selangkah di depannya. Dia pun berkata kepada, A.I. Kong, saudara A.I., sayang sekali kakakku ini agaknya susah diakinkan dengan omongan baik-baik. Daripada membuang banyak waktu, mari kita bereskan sekarang saja. Hihihi, terserah kepadamu saja, saudara N.I.O., sahut A.I. Kong sambil meraih ke punggungnya untuk mengambil senjatanya yang tergendong di punggungnya. Mohawe pun tercengang melihat senjata A.I. Kong. Tadinya Mohawe menduga bahwa gagang senjata yang mencuat di belakang punggung A.I. Kong itu adalah gagang sebuah tongkat besi, karena bentuknya memang seperti itu. Tapi setelah senjata itu tergenggam di tangan A.I. Kong, terlihat jelas bahwa di ujung tongkat besi A.I. Kong itu ada ratusan kawat-kawat baja yang dibentuk menjadi semacam sapu. Bentuk dan ukurannya tak ubahnya seperti sapu-sapu yang biasa dipakai di rumah tangga-rumah tangga, hanya bahayanya saja yang berbeda. Tangkai sapu biasa-biasanya dari bambu, kayu atau rotan, yang ini dari besi. Ujung sapu biasa-biasanya dari ijuk, yang ini dari kawat. Menyadari bahayanya menghadapi dua orang ini, Mohawe pun langsung mengeluarkan senjatanya. Sepasang sarung tangan ke emas-emasan seperti warna rambutnya, dan di ujung jari-jari dari sarung-sarung tangan itu terdapat cakar-cakar emas yang berkilat-kilat di bawah cahaya rembulan. A.I. Kong menyerang lebih dulu. Ia tidak begitu mahir dengan hal-hal gaib, biarpun ia adalah tokoh nomor dua di Peklian Kau Selatan. Karena itu, ia akan lebih senang kalau pertempuran yang bakal berlangsung itu adalah pertempuran biasa saja, meskipun kalau terpaksa pakai yang gaib-gaib, ia juga siap. Serangan pertamanya begitu sederhana, sapu bajanya diayun ke bawah untuk memukul kaki Mohawe. Gaya jurusnya tanpa kembangan, tanpa gerak tipu pendahuluan, tak ubahnya mengebuk seekor tikus yang masuk ke dalam rumah dengan sebatang sapu. Namun Mohawe tidak berani gegabah, ia tidak mau membiarkan telapak kakinya berlubang-lubang oleh kawat-kawat baja itu. Ia menggeser kakinya yang diincar itu, sekaligus kakinya yang lain melayang naik dalam gerak tendangan sabit ke arah pelipis A.I. Kong yang pendek itu. A.I. Kong mengangkat sikunya untuk melindungi kepalanya, berbarengan dengan sapu bajanya kembali menyapu ke depan, serangan serendah tanah dan tetap mengejar kaki Mohawe. Agaknya jurus-jurusnya benar-benar diilami gerakan orang menyapu lantai atau menyapu halaman. Saat itulah N.I.O. Jiok juga menyergap maju, membarengi serangan dari sudut yang menguntungkan. Begitulah Mohawe harus menghadapi dua orang lawan berat sekaligus. Sementara itu, suara pertempuran yang ngeriuh di lareng timur dan lareng utara makin terdengar dekat dan naik ke puncak inhang itu. Itu tandanya bahwa pihak penyerang berhasil mendesak orang-orangnya Mohawe yang berada di kedua lareng itu. Entah bagaimana dengan nasib maopin si siluman gagak hitam yang ditugaskan Mohawe untuk mempertahankan tempat itu. Sayup-sayup terpantul berulang kali di lareng-lareng pegunungan, terdengar pula suara letusan senjata api. Entah pihak mana yang sudah menggunakan senjata, api itu. Sementara itu, selagi pihak-pihak yang berebutan kekuasaan itu bertempur di puncak inhang, sebun beng dengan langkah santai memanggul tubuh Hau yang Hau keponakannya, melewati lareng barat daya yang sedikit landai dan nampak sepi. Sebun beng berpikir dengan heran, apakah tempat ini memang tidak dijaga? Padahal tempat ini larengnya paling mudah didaki untuk sampai ke puncak inhang, kalau ada musuh mestinya juga paling banyak kemungkinannya melewati jurusan ini. Kenyataannya sebun beng benar-benar tidak melihat seorang pun penjaga. Entah kalau pihak Aikong mengangkat sikunya untuk melindungi kepalanya, berbarengan dengan sapu bajanya kembali menyapu ke depan. Pekelian kau memasang penjaga-penjaga yang tidak kelihatan sebab kegemaran orang-orang pekelian kau memang begitu. Namun sebun beng melangkah terus teranpa gentar. Tidak peduli penjaganya kelihatan atau tidak kelihatan, sebun beng belajar yakin bahwa manusialah mahluk ciptaan yang tertinggi di antara segala ciptaan, baik ciptaan-ciptaan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Maka ketika ia melangkah dengan bibir berkomat kamit, ia tidak sedang membaca mantra seperti orang-orang pekelian kau, melainkan sedang meyakinkan dirinya sendiri tentang apa yang pernah dibacanya dan dipercayainya dalam kitab yang dipijamkan Wan Lui kepadanya. Ia menggunakan lidahnya sebagai pena untuk menuliskan isi kitab itu ke dalam jiwanya sendiri, tak ubahnya anak-anak sekolah melakukannya dengan buku pelajarannya menjelang ujian. Sebun beng pun tiba di pinggang gunung, dan menjumpai sebuah dataran sempit di tempat itu. Tidak ada pohon-pohon besar di situ, yang ada hanyalah lautan ilalang setinggi betis yang bergelombang kena angin malam, dengan bunga-bunga ilalangnya yang kadang-kadang diterbangkan angin seperti helai-helai kapas. Juga di tempat ini sebun beng tidak melihat seorang pun penjaga. Tetapi kali ini sebun beng melangkah lebih hati-hati, sebab nalurinya tajam merasakan sesuatu. Dia melihat di tengah-tengah dataran berilalang yang sempit itu ada sebuah panggung kecil, berbentuk segi empat, tanpa dinding, sehingga terlihat di tengah-tengah panggung itu ada meja sembahyangnya dengan dupa yang menyala. Di atas atap panggung berkibar sehelai bendera segitiga yang bertuliskan entah apa sebab di malam gelap itu tidak bisa dibaca. Tanpa manusia. Sebun beng melangkah lebih lambat, lebih huas pada, sambil mempererat pegangannya pada tubuh hauyang-hau yang digendongnya. Langkahnya terhenti sejenak ketika melihat ada sebatang kayu ditancapkan di tanah, dan pada kayu itu tertulis dua huruf, cuibun, gerbang air. Sebun beng melangkah melewati patok kayu itu. Namun ia tiba-tiba terkejut karena merasa pandangannya berubah. Ia merasa langit-langit tiba-tiba menjadi lebih gelap, bulan bintang yang semula terlihat sekarang tidak terlihat karena tertutup kabut hitam yang tebal. Lalu di sekitar sebun beng terdengar deru angin, dan sayup-sayup terdengar juga deru gelombang air yang besar. Sebun beng heran, di tengah-tengah gunung seperti itu, mana ada suara gelombang laut? Kalau suara sungai kecil gemercik masih masuk akal, tapi ini suara gelombang laut yang makin lama makin dasyat. Beberapa saat terjadi pergulatan antara pikiran sebun beng dengan indera pendengarannya. Pikiran sebun beng mengatakan tidak mungkin dan tidak masuk akal di tengah pegunungan itu ada suara gelombang laut seperti itu, namun indera pendengaran sebun beng melaporkan ke otak tentang adanya gelombang besar dan bahkan juga angin ribut. Bahkan kulit sebun beng pun mulai merasakan tiupan angin yang semakin lama semakin kencang. Akhirnya pikiran sebun beng pun mengalah dan mengsyahkan kekalahan itu dengan kata-kata dalam pikirannya, ya, barangkali di dekat sini ada telaga. Setelah pikiran menyerah, maka indera-indera yang lain pun mulai terpengaruh. Indera penglihatan sebun beng tiba-tiba menatap gelombang ujung-ujung ilalang yang terhembus angin itu seperti gelombang air, yang makin lama makin tinggi, bahkan sebun beng jadi terkejut ketika merasa tubuhnya benar-benar telah dijelat oleh lidah gelombang. Bahkan kemudian kakinya merasa ditarik ke bawah, seolah-olah yang dipijaknya tadi bukan tanah melainkan air, dan tubuhnya mulai terasa amblas. Astaga sebun beng menjadi panik karena tidak bisa berenang. Satu tangannya menggapai-gapai, sebab tangan yang satunya lagi masih memegangi tubuh hau yang hau. Sebun beng merasa lidah-lidah air mulai mendampar mukanya, hidungnya, mulutnya, membuatnya semakin panik dan tak mampu berpikir lagi. Sementara indera pendengarannya semakin dibanjiri suara gemuruhnya ombak dan angin badai. Sebun beng memejamkan matanya dan yang terlintas dalam ingatannya hanyalah ingin menyerah saja, biarlah tenggelam ke dasar air, tapi ia ingin meninggal dengan tenang. Tetapi sesuatu tiba-tiba melintas di pikirannya. Setelah sekian lama tenggelam kenapa tidak terasa hidung dan mulutnya kemasukan air, dan ia masih bisa bernapas dengan wajar? Apakah ia sudah berubah menjadi ikan yang bisa bernapas dalam air? Namun yang berlawanan, kulit mukanya masih merasakan damparan angin dan air, telinganya juga masih mendengar suara gemuruh gelombang badai. Mana yang benar? Indera-inderanya seperti bertentangan sendiri satu sama lain. Dalam keadaan kacau itu, muncul suara lembut di dasar hatinya, tenggelam atau tidak tenggelam, tergantung dirimu sendiri. Seperti orang hampir mati tenggelam di sungai, sepotong jerami yang terapung saja akan disambarnya dan digenggamnya rat-rat sebagai pegangannya. Begitu pula sebun beng. Ia dekat memejamkan matanya, tidak mau kehilangan pegangan yang muncul dari dasar hatinya itu. Suatu kekuatan mengaliri jiwanya, tak terasa mulutnya berdersis, tidak. Aku tidak tenggelam. Aku tidak tenggelam. Aneh, gemuruh air dan angin pun reda perlahan-lahan. Telapak kakinya kembali terasa menginjak tanah yang keras, bukan lagi mengijak air yang makin amblas. Ketika ia perlahan-lahan membuka matanya, maka yang dilihatnya kembali adalah dataran ilalang yang daun-daunnya bergoyang lembut, bergelombang memang tetapi gelombang ribuan helai ilalang. Juga ada angin, tetapi angin. Yang lembut mengusap kulitnya. Kalaupun wajahnya basah, itu bukan karena terjilat lidah gelombang besar, melainkan oleh keringatnya sendiri. Sebun Beng mengusap keringat di wajahnya sambil mendesah. Menyadari bahwa adegan sedasyat tadi ternyata terjadi hanya dalam pikirannya. Tetapi dia pun tahu bahwa hal itu bukan terjadi begitu saja, melainkan memang ada kekuatan-kekuatan tertentu yang berusaha memasuki pikirannya, kekuatan-kekuatan itu mencari jalan masuk ke dalam pikirannya dengan membuat suara-suara angin dan air. Dan pengaruh itu dibukakan pintu ke dalam jiwa Sebun Beng ketika Sebun Beng mengucapkan kata-kata yang menganggap atau mengiakan suara-suara itu sebagai suara-suara gelombang dan angin yang sesungguhnya. Kini ditengadahkannya mukanya, mengucapkan terima kasih kepada penciptanya. Matanya lalu terpejam hirmat beberapa saat lamanya. Malam itu sekaligus Sebun Beng belajar menghayati sesuatu yang pernah dibicarakannya dengan Liu Yook dulu, namun dulu Sebun Beng belum mengerti benar-benar ucapan-ucapan Liu Yook yang sangat dalam. Waktu itu Liu Yook mengatakan bahwa tubuh jasmania seperti tanah dataran rendah yang mengitari sebuah kota di atas gunung, dan kota berbenteng di atas gunting itu adalah pikiran, perasaan dan kehendak manusia. Tetapi masih ada tempat yang lebih tinggi lagi, di tengah-tengah kota ada bukit suci atau tempat tinggi di mana berdiri sebuah kuil tempat manusia mengerjakan hal-hal adikodrati, melambangkan alam tak sadar manusia, tempat asal manusia yang sejati. Liu Yook pernah menjelaskan, kalau ada musuh ingin menguasai negeri, maka yang akan diserang adalah kota di atas gunung itu, dan dari situ akan mudah menguasai dataran sekitarnya. Kini Sebun Beng mengerti bahwa serangan gaib tadi memang tertuju ke kota gunungnya alias pikirannya dan Sebun Beng sadar telah melakukan. Kebodohan dengan membukakan pintu gerbang dengan perkataannya yang bernada mengiakan laporan indera pendengarannya yang melaporkan suara gelombang dan angin tadi. Akibatnya, hampir saja Sebun Beng dikuasai sepenuhnya oleh pengaruh gaib yang menyerangnya. Untung ada suara dari bukit suci alias tempat tinggi yang membuat pikirannya dapat dikuasainya kembali. Perjalanan bersama Liu Yook itu ternyata bagi Sebun Beng benar-benar membukakan banyak selubung yang tadinya tertutup rapat. Sebun Beng diam-diam bersyukur karenanya. Dia pun melanjutkan langkahnya. Tetapi langkahnya kembali terhenti, kali ini karena melihat batang-batang ilalang di pinggir jalan berguncang keras. Mula-mula Sebun Beng mengira ada harimau atau serigala, tetapi ternyata yang muncul adalah manusia. Itulah sesosok manusia yang tinggi besar, rambutnya panjang terurai tetapi bagian tengahnya botak, dan di tengah-tengah ubun-ubunnya seperti ada tanduk kecil, matanya merah, dan di sudut-sudut bibirnya ada taring-taring kecil. Ini benar-benar setengah manusia setengah siluman. Pakainya serba hitam, tangannya memegang senjata yang disebut Hang Pian Jan. Toya yang di ujungnya ada sepotong besi berbentuk bulan sabit. Pikir Sebun Beng, pek liankah benar-benar gudangnya makhluk-makhluk aneh. Orang ini barangkali adalah Cui Sin, malaikat air, saudara tertua dari lima saudara yang dikenal dengan julukan Gol Kui Seng, lima bintang setan, yang terkenal di wilayah Kamsiok. Sebun Beng ingat juga, ada dongeng yang agak tidak masuk akal asal-usul keturunan lima bersaudara dari Kamsiok ini. Kata orang, ibu kelima orang ini adalah pemuja yang sangat taat dari dewa-dewa pujaannya orang pek liankau. Sayangnya perempuan itu memperoleh seorang suami yang tidak dapat memberikan nafkah batin, alias tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai lelaki jantan. Tapi karena tekunya perempuan ini beribadah, agaknya dewa-dewa menjadi kasihan juga terhadapnya. Suatu kali, suaminya tiba-tiba kerasukan, dan berubahlah seng suami dari seorang lelaki tak berdaya menjadi lelaki beringas. Perempuan itu pun mengandung, lalu melahirkan seorang bayi yang menakutkan. Kepalanya botak, di tengah-tengah ubun-ubunnya ada semacam tanduk kecil, mulutnya bertaring. Begitulah, setiap kali suaminya kerasukan dan menggauli istrinya, lahirlah bayi-bayi aneh yang beraneka ragam bentuknya, sampai lima jumlahnya. Sudah tentu dengan anak-anak aneh seperti itu, seng ibu dan ayah tidak berani bertempat tinggal bersama-sama dengan manusia-manusia lain, mereka tinggal di tempat terpencil dari berladang. Suatu kali, kelima anak-anak itu berada di ladang bersama ayah mereka. Siang itu seng ibu agak terlambat mengirimkan makanan, sedangkan anak-anak ini sudah lapar, karena anak-anak dewa ini pun menyantap ayah manusia mereka, mentah-mentah. Sebun Beng tidak tahu cerita itu benar atau tidak. Bisa jadi dikarang oleh musuh-musuh pekelian kau untuk menjelek-jelekan pekelian. Kau bisa jadi juga dibuat oleh orang-orang pekelian kau sendiri untuk menggentarkan lawan-lawan mereka. Tetapi mengingat pekelian kau adalah gudangnya segala macam ilmu siluman, hal itu bukan mustahil. Sebun Beng sendiri pernah menibaca dalam kitab pinjaman dari menantunya kitab yang dipercayainya tentang hubungan antara makhluk-makhluk ilahi dengan perempuan-perempuan manusia sehingga menghasilkan raksasa-raksasa di bumi. Yang dihadapi Sebun Beng sekarang adalah kenyataan bahwa makhluk ganjil, orang tertua dari Gergo Kui Seng itu berdiri di hadapannya dan menudinya dengan geram, Hi, manusia, kau gunakan ilmu apa sehingga dapat melewati barisan airku? Sahut Sebun Beng Kalem, aku sendiri juga tidak tahu. Aku hanya menjaga pikiranku agar tetap jernih, dan pikiranku mengatakan tidak seharusnya di tengah-tengah pegunungan kok ada gelombang air yang besar-besar. Pikiranku menyangka laporan indera pendengaran dan indera pengelihatanku, cuma begitu, dan gelombang itu memang tidak ada. Gampang kan? Saudara tertua dari lima bintang setan yang namanya Oke Cui Leong itu pun mengeram jengkel sambil menghentakkan tangkai hangpian jannya ke tanah. Jawaban Sebun Beng yang kedengarannya sederhana dan seenaknya itu, sekedar membebaskan pikiran dari laporan kuping dan mata, ternyata memang kunci kelemahan ilmu Oke Cui Leong. Ilmu itu memang mengincar pikiran lebih dulu. Kalau pikiran sudah berhasil didekte melalui telinga dan matu yang diseguhi suara dan pengelihatan palsu, maka lawan akan berhasil dikuasai sepenuhnya kemudian akan disantap beramai-ramai oleh kelima saudara itu. Tetapi kalau pikiran berhasil dilindungi, ilmu Oke Cui Leong ini PTM akan berantakan. Oke Cui Leong sangat geram karena ia belum pernah gagal, baru kali ini. Ia melangkah mendekati Sebun Beng dengan sikap mengancam, manusia, kau bisa lolos dari barisan airku, tetapi takkan lolos dari senjataku ini. Sebun Beng melangkah mundur, namun bukan karena takut. Hari-hari belakangan ini, ia sedang belajar meniru kera berpikir liuyok keponakannya, yang membersihkan pikirannya dari hal-hal jelek, termasuk pikiran untuk menggunakan kekerasan. Katanya sambil mundur, sobat, segala sesuatu tentu bisa dibicarakan baik-baik antara sesama manusia. Kenapa harus menggunakan kekerasan? Kata-kata yang tulus itu dulu pernah berhasil menyentuh hati Moha Wee, ketua Pek Lian Kau, namun sekarang agaknya tidak menyentuh perasaan Oke Cui Leong sedikitpun. Oke Cui Leong tertawa seran, dan menjawab, Persetan Dengan Manusia Manusia adalah makanan kami. Hih, sobat, memangnya dirimu sendiri bukan manusia. Hahaha, baiklah ku beritahu kau, manusia bodoh. Kami ini berasal dari ciptaan yang jauh lebih mulia dari manusia, ribuan tahun yang lalu. Tetapi manusia keparat telah merebut. Kedudukan kami, kami bersumpah untuk merusaknya habis-habisan. Sebon Beng mengerutkan alis, kurang paham kata-kata itu. Namun betapapun Mata Oke Cui Leong yang menyorot kemerahan membuat bulu kuduknya berdiri. Demi mengingat keselamatan Ouyang HOU yang kelak harus dipertanggungjawabkannya kepada ibunya, Sebon Beng akhirnya memutuskan untuk melawan, betapapun ia sudah bertekad untuk tidak berkelahi lagi, bahkan tidak mau melatih ilmunya lagi. Ia meletakkan Ouyang HOU di tanah, lalu bersiap-siap menghadapi lawan yang mengaku sudah ada ribuan tahun yang lalu itu. Oke Cui Leong tiba-tiba menyerang. Sebon Beng mengelak dengan menunduk, tetapi tangkai senjata lawannya berputar sangat cepat dan menghantam pundak Sebon Beng begitu keras sehingga Sebon Beng terkapar ke samping. Begitulah, Sebon Beng, pendekar tangguh kebanggaan Kota Lok yang yang namanya. Sejajar dengan nama Tong Ginian Ketua HWL Leong Pang, sekarang di luar dugaan direbohkan dalam dua gebrakan saja. Sebon Beng terkejut dan berkeringat dingin, mengawasi lawannya yang melangkah mendekat. Mengatasi rasa sakit di pundaknya, dia berusaha bangkit, dia tidak mau tetap berbaring saja dan membiarkan lawannya memotong tubuhnya pelan-pelan. Tetapi ketika itulah Sebon Beng mendengar suara lembut dalam jiwanya sendirilah, tetaplah berbaring. Pikiran Sebon Beng jadi kacau, terpecah dua. Tetapi suara itu rasanya adalah suara yang juga berbisik kepadanya tadi ketika menghadapi gelombang-gelombang palsu. Sementara lawannya yang mengerikan itu semakin dekat, dan Sebon Beng belum memutuskan akan menurut bisikan lembut dalam jiwanya itu atau tidak. Ketika musuh lebih dekat lagi, Sebon Beng tidak berani berlambat-lambat lagi. Dengan menahan rasa sakit di pundaknya, dia melompat bangkit, tidak menuruti anjuran suara yang lembut dalam jiwanya tadi. Baru saja Sebon Beng berdiri, senjata lawannya telah menyapu kakinya begitu cepat, sehingga Sebon Beng rebah kembali, bahkan kakinya terluka karena kali ini ia kena sedikit bagian yang tajam dari senjata hangpian jan lawannya. Begitulah, pendekar kebanggaan kota Lok yang itu dipermainkan seolah anak kecil yang baru mulai belajar silat saja. Orang-orang Lok yang yang begitu menghormat Sebon Beng, barangkali akan sulit mempercayai kalau diberitahu peristiwa itu. Kembali suara lembut dalam jiwa Sebon Beng itu bersuara lagi, tetaplah berbaring, jangan melawan. Tanda petik. Sebon Beng tetap berbaring, namun disebabkan bukan karena menuruti bisikan hati itu, melainkan karena kakinya sakit, ia bahkan masih punya pikiran akan melakukan perlawanan sambil bergulingan di tanah. Saat itulah tiba-tiba terdengar bentakan, Hi, mau kau wapakan pamanku? Oke Cui Leong menghentikan langkah dan menoleh ke asal suara itu. Sedangkan Sebon Beng tanpa melihat pun, karena ia terbaring di antara ilalang-ilalang yang tingginya hampir 1 meter, hanya dengan mendengarkan suaranya pun sudah tahu kalau yang datang itu Li Uyok. Seandainya Sebon Beng belum punya pengalaman-pengalaman aneh dengan Li Uyok, pastilah ia akan cemas memikirkan Li Uyok kalau sampai berhadapan dengan makhluk ganasoke Cui Iyong itu. Tetapi entah kenapa, hati Sebon Beng kali ini merasa tenteram. Terbukti banyak siasat gaipek liang kau menjadi berantakan oleh Li Uyok, padahal sering Li Uyok sendiri tidak menyadarinya. Seperti sudah kodratnya saja, kalau api bertemu air tentu harus padam. Tidak perlu seng air menyadarinya. Oke Cui Iyong menghadapi Li Uyok ini, sikapnya nampak agak gentar, tanpa dia ketahui sendiri apa yang menyebabkan gentar. Dengan susah payah Sebon Beng berdiri, dan ia sendiri pun heran melihat Li Uyok begitu anggun, malahan tubuhnya samar-samar memancarkan seperti cahaya yang lembut. Siapa kau bentak oke Cui Iyong? Keponakannya, sahut Li Uyok sambil menunjuk Sebon Beng. Jadi kau manusia juga? Pertanyaan ganjil, namun Li Uyok menjawab juga, ya jelas manusia. Keponakan manusia masa kucing? Selama kau masih disebut manusia, terbelanggu dalam kelemahan darah daging, jangan harap bisa melawanku. Meskipun dalam tubuh kasar ini usiaku belum lebih dari 40 tahun, tetapi sebelumnya aku sudah mengarungi abad-abad sejarah yang ribuan tahun jumlahnya. Aku melihat ketika bumi ini dibentuk, aku melihat bangkitnya dan jatuhnya raja-raja purba di seluruh permukaan bumi. Tukas Li Uyok tajam, dan tentunya kau juga melihat ketika manusia dilantik sebagai rajanya. Segala makhluk? Segala makhluk, termasuk makhluk-makhluk semacam kau. Suara Oke Cui Liyong meninggi karena panas hati, ya, aku melihat. Tetapi nenek moyangmu yang goblok itu telah menggadaikan keturunannya kepada bumi, sehingga manusia bukan lagi yang paling berkuasa di bumi, melainkan kami. Kuasa dan kedudukan itu sudah digadaikannya kepada kami demi sebutir buah yang menggilirkan. Tetapi Li Uyok menjawab dengan tenang, tanpa ikut terlarut dalam arus perasaan lawannya. Tetapi, kalau kau mengaku sudah hidup ribuan tahun, tentunya kau mengalami sendiri dan menyaksikan bagaimana kalimat itu memasuki sejarah manusia dalam tubuh manusiawinya dan mengorbankan diri untuk mematahkan perjanjian gadai, demi memulihkan kedudukan manusia. Tutup mulutmu tiba-tiba Oke Cui Hang memekik gusar. Jangan sebut-sebut itu lagi. Di dalam hak-hak yang dia rebut bagikulah sekarang aku menghadapimu, mahluk. Durhaka suara Li Uyok tiba-tiba menjadi keras juga, sehingga sebun Beng sendiri hampir-hampir tidak percaya kalau itu adalah keponakannya yang biasanya lemah lembut dan ramah. Kata Li Uyok pula. Untuk mengingatkan kembali bahwa kerajaanmu sudah runtuhka sudah dikalahkan. Dengan gusar Oke Cui Liyong melontarkan senjata Hang Pian Jannya seperti orang melempar lembing. Sebun Beng terkesiap ketika melihat keponakannya tidak menghindar, menyongsong senjata itu dengan dadanya. Ayok teriaknya. Tetapi Sebun Beng melongo melihat senjata itu menembusi tubuh Li Uyok dan terus meluncur dan jatuh ke belakang Li Uyok. Tetapi Li Uyok sendiri tidak apa-apa. Tubuhnya seperti asap saja, bisa ditembusi benda-benda kasar tanpa terpengaruh. Oke Cui Liyong sendiri nampaknya tidak terlalu kaget menghadapi kenyataan itu. Tiba-tiba kedua tangannya seperti meraih, ke langit, seperti mengambil sesuatu dari atas lemari. Yang tinggi, namun di sini yang ada di depannya bukan lemari melainkan hanya udara kosong. Dan ketika tangannya turun kembali, tahu-tahu di tangannya sudah terpegang kembali sebatang hangpian jan yang baru, seperti yang sudah dilemparkannya kepada Li Uyok tadi. Hihihi, manusia, cobalah sekarang hadapi senjataku ini. Oke Cui Liyong terkekeh-kekeh mengancam sambil melangkah maju. Kali ini Li Uyok nampak waspada melihat kesenjata di tangan Oke Cui Liyong itu. Tetapi Li Uyok bukannya mundur, malah maju selangkah. Dan ketika maju itulah Li Uyok pun berubah. Tiba-tiba saja sebun Beng melihat Li Uyok sudah mengenakan perlengkapan perang entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja sudah menempel di tubuhnya. Datangnya benda-benda itu tak ubahnya dengan munculnya senjata yang dipegangi oleh Oke Cui Liyong sekarang. Li Uyok kini mengenakan topi besi, baju bersisik besi, dengan perisai di tangan kiri dan pedang yang menyala di tangan kanan. Sebun Beng yang menyaksikannya diam-diam menarik nafas. Pertempuran yang bakal disaksikannya itu bukanlah pertempuran yang terjadi di dunia materi yang kasar, melainkan pertempuran di dunia gaib. Sebun Beng heran juga kepada dirinya sendiri, kenapa mata jasmaninya bisa menyaksikannya? Apakah dirinya pun sudah menjadi orang halus? Sebun Beng tidak dapat menjawabnya. Sekarang kelihatan mata Oke Cui Liyong lah yang gentar menatap pedang yang menyala di tangan Li Uyok itu. Kedua orang itu kemudian bertempur hebat. Sebun Beng yang menyaksikannya tidak dapat mengenali gerak-gerak silat dari keduanya, tapi mereka bertempur lebih dasyat dari pesilat-pesilat paling ulung yang pernah ditemui Sebun Beng sekalipun. Dan Sebun Beng tidak mau membiarkan otaknya menjadi pecah berantakan karena memikirkan kenapa Li Uyok yang biasanya sangat lemah itu sekarang berkelahi begitu hebat. Tandangnya seperti singa yang hendak menerkam dan merobek roh. Sebun Beng yang menyaksikan diam-diam menarik nafas. Pertempuran yang disaksikannya itu bukanlah pertempuran yang terjadi di dunia materi yang kasar. Bek lawannya, kadang-kadang melompat seperti seekor burung Raja Wali yang menerkam dari udara. Oke Cui Liyong juga melawan dengan hebat. Serangannya bertubi-tubi dan bergelombang, bukan hanya Hang Pian Jannya tetapi kadang-kadang mulutnya juga berdesis dan menyemburkan uap putih. Seringkali uap hitamnya itu begitu til menyelebungi gelanggang, sehingga kedua orang yang bertempur itu seolah-olah berkelahi di atas mega-mega hitam. Sebun Beng agak mencemaskan Liyok, tetapi makin lama memperhatikan pertempuran itu, makin tenanglah hatinya. Entah kenapa, ada keyakinan kuat dalam dirinya bahwa Liyok takkan kalah. Perkelahian itu kelihatannya semakin menghebat, sampai Sebun Beng sendiri sebagai seorang jagoan tingkat tinggi pun pusing melihat gerakan-gerakan mereka. Makin lama juga makin terlihat kalau Oke Cui Liyong gentar kepada pedang yang menyala di tangan Liyok itu. Setiap kali pedang itu bergerak, Oke Cui Liyong berusaha menjauhinya. Hati Sebun Beng pun melonjak dan mekar dalam kebanggaan, ketika melihat keponakannya mulai berhasil mendesak lawannya. Lawan yang tadi bahkan membuat Sebun Beng sendiri jungkir balik dengan gampang. Oke Cui Liyong bertambah-tambah gusarnya, namun tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa ia memang harus kalah. Tiba-tiba saja Oke Cui Liyong melompat mundur, dan lenyap begitu saja. Dalam pemandangan Sebun Beng yang hasil melihat dengan metu jasmaninya, Cui Liyong seperti memasuki sebuah pintu, yang tak terlihat dan menghilang di balik pintu itu. Dan Li Uyok menyusulnya dengan berani, sehingga menghilang pula. Tinggal Sebun Beng sendirian, ditemani Awi Yang Hau yang masih tergeletak tak sadarkan diri di dekatnya, dan ribuan helai batang ilalang yang bergelombang damai diguncang angin. Yang lembut, seolah di tempat tidak pernah terjadi apa-apa. Terpincang-pincang Sebun Beng mendekati Awi Yang Hau, memanggul kembali tubuh itu dan melangkah melanjutkan kakinya sudah terluka oleh senjata Hang Pian Jan Oke Cui Yong tadi. Tetapi bagaimanapun dia harus pulang, maka sambil mempersiapkan mentalnya dia pun melangkah terus. Jiwanya sudah siap, seandainya terjadi yang ngelaneh-aneh maka pikirannya akan dijaganya, seperti pengalamannya di gerbang air tadi. Ternyata setelah ia melangkah sampai belasan tindak melewati batas gerbang tanah itu, tidak terjadi apapun sehingga Sebun Beng jadi haran. Tetapi ia terus melangkah waspada. Mendadak sayut-sayut ia mendengar suara pertempuran di kejauhan. Ketika ia mempertajam kupingnya, segera diketahuinya kalau suara pertempuran itu asalnya dari beberapa tempat. Ada yang dari puncak In Hong, ada yang dari lereng sebelah utara dan timur. Bahkan yang dari lereng utara dan timur. Itu bercampuran dengan bunyi ledakan senapan. Apakah Wan Lui mengerahkan pasukan untuk menggempur Pek Lian Kau pikir Sebun Beng cemas? Kalau begitu, sungguh berbahaya posisi Nonasan yang masih ditawan oleh kawanan penyembah setan itu. Orang-orang Pek Lian Kau bisa menjadi kalap dan membunuh Nonasan. Sudah tentu Sebun Beng tidak menyangka kalau bentrokan itu terjadi antara orang-orang Pek Lian Kau sendiri yang berebutan kekuasaan. Wilayah yang seharusnya menjadi tempat barisan tanah dapat dilewati tanpa mengalami apa-apa oleh Sebun Beng. Toh ia ragu-ragu juga ketika di depannya terpanjang lagi patok kayu dengan bendera hijau. Bertuliskan barisan kayu. Kembali Sebun Beng tidak mengalami apa-apa, dan ketika ia melewati panggung kecil yang terlihat dari kejauhan itu, ia berhenti untuk memperhatikannya. Itulah panggung tanpa dinding yang biasa dibangun oleh orang-orang yang memperaktekan ilmu gaib. Di atas lantai panggung ada meja yang di atasnya tertaruh lima patung dewa berwajah seram. Di depannya penuh barang sesajian. Di sekitar panggung ada bendera-bendera gaib beraneka warna dengan huruf-huruf mantra di atasnya. Yang mengerikan Sebun Beng ialah ketika melihat bahwa pada tiang-tiang bendera itu, masing-masing digantungi kepala manusia. Kepala itu sudah menyiarkan bau bacin, bahkan ada yang kulitnya sudah agak mengelupas. Sebun Beng menahan rasa mualnya, mengutuk dalam hati akan segala ilmu gaib pek liankau yang selalu makan korban itu. Namun di samping rasa mual dan ngerinya, Sebun Beng juga gusar. Ia tidak tahu siapa orang-orang yang diambil kepalanya itu, tapi bagaimanapun juga itu adalah perbuatan biadab. Terdorong rasa marahnya itulah Sebun Beng lalu meletakkan tubuh hau yang hau. Kemudian, naik ke atas panggung itu dan mengambil lilin dari meja sesajian itu, dan mulai membakar panggung itu. Sambil menatap panggung yang menyala itu, Sebun Beng bergurnaran, terkutuklah makhluk dari manapun juga, meskipun itu dewa-dewa, yang memperlakukan manusia sebagai ciptaan tertinggi dengan kerus biadab ini. Sebun Beng lalu menggendong kembali awi yang hau dan meneruskan langkahnya. Kembali ia melewati barisan api dan barisan angin yang ternyata tidak ada apa-apanya. Bahkan penjaganya pun tidak ada. Sebun Beng tidak sadar, bahwa tindakannya membakar panggung itu amat membantu Liu Yook yang sedang melawan Ngokui Seng, lima bintang setan, sekaligus. Tanda bintang. Namun ketika Sebun Beng tiba di tempat yang aman, yang ditemuinya adalah Liu Yook yang sedang tidur nyenyak di dekat perapian, berbantal sebuah batu. San Cukyok duduk. Terjaga di dekatnya, dengan wajah kerap kali menatap mesra ke arah Liu Yook. Ketika mendengar langkah-langkah Sebun Beng yang mendekat, San Cukyok mewaspadakan diri kaka karena tempat itu tidak jauh dari kaki bukit Ihong. Namun ia menghembuskan napas lega ketika melihat yang datang itu adalah Sebun Beng sambil memanggul seseorang. Suara langkah Sebun Beng berkecipak ketika menyeberangi sungai yang ngairnya setinggi sejengkal itu. Paman San Cukyok berdiri menyongsong. Sebun Beng menatap Liu Yook. Liu Yook yang dalam pakaian sederhana, bukan Liu Yook yang tubuhnya bercahaya dan memakai pakaian perang dan bertempur dengan gagah perkasa melawan siluman tadi. Sudah lama Ayook tidur tanya Sebun sejak sore tadi katanya ada sesuatu yang sangat menekan hatinya, dan pelariannya dari tekanan perasaan itu adalah Tong Hwe Tojin, menunjukkan bahwa Liu Yook sering berada di luar aganya ketika sedang tidur, dan melakukan tindakan-tindakan yang hebat. Begitu pula kali ini, agaknya, sudah menolong Sebun Beng lewat tidurnya. Pantas kalau sementara orang Pek Lian Kau Utara mengatakan, Liu Yook adalah lawan yang jauh lebih berbahaya sewaktu sedang tidur pulas daripada kalau sedang melek. Kebalikan dari orang lain, lebih berbahaya waktu melek daripada tidur. Ketika melihat tubuh Hau Yang Hau diletakkan, hati San Chu Kyok bergolak. Campuran antara kemarahan dan kasihan. Marah karena teringat betapa Hau Yang Hau pernah mengguna-gunainya untuk membuat San Chu Kyok melupakan rasa malunya terhadap Liu Yook. Suatu peristiwa yang oleh San Chu Kyok dirasakan amat memukul martabatnya. Mengingat itu, ingin rasanya San Chu Kyok menumpukan kayu-kayu yang menyala itu ke atas tubuh Hau Yang Hau. Tetapi melihat wajah Hau Yang Hau yang pucat, matanya yang terpejam dan napasnya yang lambat, San Chu Kyok jadi kasihan juga. Apalagi kalau mengingat bahwa Hau Yang Hau adalah adik tiri. Liu Yook, calon suaminya, dan Aoyang Hau melakukan semua itu karena pikirannya sudah dipengaruhi Hwi Hengsi, mayat terbang, dan Yio Jiok melalaui ilmu gaibnya. Aku harus belajar berbelas kasehan, seperti kakak Yook. Ternyata dengan berbelas kasih bukannya mengakibatkan kelemahan diri, malah menghasilkan kekuatan jiwa yang dasyat, yang bahkan tidak bisa dimengerti oleh jagoan-jagoan sekali bersebun Beng, Wan Lui, Mohawe dan sebagainya. Bahkan orang-orang Pek Lian Kau lebih takut kepada Liu Yook, daripada kepada sebun Beng yang merupakan jagoan kebanggaan Provinsi Hau Lam atau Wan Lui merupakan jenderal spesialis menumpas Pek Lian Kau. Padahal Liu Yook tidak bisa silat sejurus pun. Berpikir demikian menjadikan San Chu Kyok lebih mudah memaafkan Aoyang Hau. Ia lalu bertanya kepada sebun Beng, bagaimana keadaannya, paman? Sebun Beng memijit-mijit Tau Yang Hau sambil menjawab prihatin, terlalu lama tubuhnya. Yang sebenarnya tidak terlatih ini dihuni kekuatan-kekuatan dari luar dirinya, sehingga ketika kekuatan-kekuatan itu pergi meninggalkannya, tubuhnya kembali menjadi sangat lemah, bahkan mungkin ada kerusakan-kerusakan di dalam tubuhnya. Kali ini San Chu Kyok benar-benar merasa ibadah dari lubuk hatinya, tidak lagi sekedar berbasa basi karena sungkan kepada sebun Beng. Sementara sebun Beng dengan geram mencopot di caping dan mantelau Yang Hau untuk dilempar ke dalam api. Kedua benda itu segera menjadi abu. Paman, apakah bertemu dengan jenderal Wan? Kami berjalan bersama-sama hanya sampai di kaki puncak, setelah itu kami berpencaran. Aku mencari Awi Yang Hau, dan Wang Lui akan mencari tempat di sekapnya Nona San Pek Lian. Sejak itu kami belum bertemu lagi. Wajah San Chu Kyok menjadi gelisah. Sebun Beng mengerti apa yang dipikirkan San Chu Kyok, lalu menghiburnya. Jangan gelisah, Nona, sekarang ini tengah malam pun belum. Lagjah pula Wang Lui itu punya pengalaman berurusan dengan Pek Lian Kau. Sebun Beng menghibur orang, namun hatinya sendiri juga gelisah. Ia cuma berharap Wang Lui dengan menggunakan pengalaman dan ketangkasannya akan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kemudian dengan dibantu San Chu Kyok, Sebun Beng membersihkan dari membalut luka di kakinya akibat kena senjata Hang Pian Jan O Kek Cui Yong tadi. Ketika itulah Liu Yok menggeliat bangun dari tidurnya, menggosok-gosok matanya, lalu tanpa disuruh menyambar sisa daging panggang bakaran San Chu Kyok dan melahapnya. Sebun Beng teringat pengalamannya tadi, dan dengan belajar dari peristiwa yang dialami dengan Tong Hwe Eto Jin dulu, Sebun Beng pun berkata, Tanpa kau ceritakan, Ayok, aku dapat menebak apa yang kau impikan. Liu Yok hanya menoleh tanpa menjawab, sebab mulutnya sedang mengunyah daging. Bakarnya. San Chu Kyok lah yang bertanya, apa yang Paman ketahui? Ayok pastilah bermimpi berkelahi dengan seorang manusia jadi-jadian yang bobtak. Di tengah-tengah kepalanya ada tanduk kecilnya, bersenjata Hang Pian Jan. Liu Yok melempar tulang yang dagingnya sudah habis digerogoti, dan di luar dugaan Sebun Beng, dia menjawab, kali ini Paman keliru. Aku memang berkelahi, tetapi bukan dengan manusia. Tetapi dengan lima jenis hewan. Lima jenis hewan? Ya. Pertama aku berkelahi dengan seekor naga besar bertanduk satu yang muncul dari air. Lalu dia melarikan diri dan aku kejar, tapi datanglah kawannya, seekor kura-kura raksasa yang muncul dari bumi. Karena mereka berduapun aku kalahkan, muncul lagi seekor harimau berjidat putih dari hutan, seekor naga yang lain tetapi munculnya bukan dari air melainkan dari dalam api, dan hewan kelima ialah seekor burung besar. Bagaimana akhirnya? Syukurlah, aku diberi kekuatan untuk menang. Aku berhasil melemparkan hewan-hewan itu ke dalam sebuah lubang besar hitam di bumi, pikir sebun beng, ternyata penglihatanku dan penglihatannya berbeda. Dia melihatnya lewat alam tak sadarnya, sangkan aku melalui metu jasmaniku, segala keandahan itu tidak lagi diperikan, mereka sudah biasa, bahkan cukiyok juga mulai biasa. Malahan ini terasa aneh kalau sehari saja berkumpul dengan liuyok, namun tidak terjadi hal-hal yang di luar akal. Nah, habis makan tidurlah lagi, perintah San Cukiyok tiba-tiba. Liuyok tercengang, tidak mengantuk kok disuruh tidur. Ya supaya manusia bawah sadarmu bisa naik ke puncak Inhang untuk membantu General Wan membebaskan adikku. General Wan butuh bantuan dalam mengatasi ilmu-ilmu gaip pek liankau. Tetapi liuyok mengjelenggelengkan kepala dan menjawab, tidak mungkin seorang prajurit bisa berbuat semaunya tanpa perintah panglimanya. Aku tidak bicara tentang prajurit, aku bicara tentang kau, kakak yuk. Tidurlah supaya manusia bawah sadarmu yang hebat itu bisa keluar dari tubuhmu dan membantu General Wan menyelamatkan adikku. Kau diperlukan di luar agamu untuk menghadapi siluman-siluman peliharaan peliharaan pek liankau yang tidak mungkin dihadapi dengan tubuh kasar. Namun liuyok tetap menggelengkan kepalanya, tubuh bawah sadarku tidak aku kuasai menurut kehendakku sendiri, melainkan menurut kehendaknya. Itulah sebabnya aku katakan diriku sebagai prajurit, yang tidak berkuasa atas dirinya sendiri melainkan harus patuh dibawa kemanapun oleh panglimanya. Itulah sebabnya pula meskipun setiap malam aku tidur, tetapi tidak setiap malam tubuh bawah sadarku melakukan perbuatan-perbuatan di tempat lain. Tetapi kenapa ada orang yang bisa melakukan sesuka hatinya sendiri? Kapan saja dia mau, dia tinggal bersemedi dan tubuh halusnya keluar berjalan-jalan ke tempat lain meninggalkan tubuh kasarnya. Aku tidak mau menghakimi orang seperti itu, tetapi aku tahu bahwa Seng Pencipta tidak memberikan kemampuan seperti itu kepada orang-orang yang mematuhinya. Kalau seseorang sampai melakukan sesuatu di luar tubuh, seperti aku, itu harus dalam pimpinannya. Kalau dilakukan sesuka hati, meskipun bisa, itu tidak berkenan kepadanya. Aku memilih untuk patuh. Seng Cukyok mencoba mengerti penjelasan Liu Yook itu, tetapi perasaannya bergolak memikirkan keselamatan adiknya, saudara satu-satunya. Liu Yook menggenggam telapak tangan gadis itu dan menguatkan hatinya, jangan gelisah, adik Liu Yook. Yang maha kuasa punya seribu satu jalan untuk menyelamatkan manusia, jalan-jalan yang kadang-kadang tidak kita ketahui. Namun pikiran Seng Cukyok beranjak jauh dari kera, tubuh melakukan pekerjaan di luar tubuh kasar belum halus sehingga ia masih saja gelisah. Perhatian Liu Yook kemudian beralih kepada Ouyang HOU. Didekatinya adiknya, wajahnya terharu. Dirabah-rabahnya tubuh Ouyang HOU sambil berdesis, kau akan sembuh, AHOU. Kau akan sembuh. Sementara sebuan Beng berkata, rasanya aku harus menyelidiki lagi ke puncak gunung, siapa tahu Lui butuh bantuan. Rupanya dia pun mencemaskan menantunya itu. Luka di kaki Paman? Tidak jadi soal. Setelah dibalut, luka ini tidak mengganggu lagi. Perkenankan aku ikut, Paman, kata Seng Cukyok. Lalu sebuan Beng dan Seng Cukyok memandang Liu Yook setelah minta izin. Liu Yook pun menjawab, biar aku jaga AHOU di sini. Paman dan adik Yook, berhati-hatilah. Sejak Liu Yook sembuh dari kakinya lalu saling menyatakan isi hati dengan Seng Cukyok, mereka pun tidak lagi memanggil dengan nonasan dan saudara Liu melainkan sudah diubah menjadi adik Yook dan kakak Yook. Sebuan Beng dan Seng Cukyok pun meninggalkan tempat itu, kembali ke puncak Inhang yang menghitam di kejauhan. Ketika langkah Sebuan Beng dan Seng Cukyok sudah tiba di kaki puncak, Seng Cukyok melihat ke atas puncak sambil berkata, Paman, lihat. Di pinggang gunung nampak titik-titik cahaya seperti kunang-kunang yang beriring-iringan bergerak naik. Itulah cahaya obor dalam jumlah banyak. Sayup-sayup di malam sunyi itu terdengar pula suara pertempuran, dan suara bedil sundut mengema di dinding-dinding pegunungan. Mungkin Jenderal Wan diam-diam mengerahkan pasukan tanpa setau kita tanya Seng Cukyok cemas. Kita lihat saja ke atas, nona. Tanda bintang. Sebuan Beng tidak tahu, bahwa suara letusan bedil sundut itu bukannya karena Wan Lui mengerahkan pasukan, melainkan adalah orang-orang pek liankah selatan alias golongan lemcong yang oleh N.Y.O. Jiok dipinjam tenaganya untuk mendongkel kakak seperguruannya sendiri yang menjadi ketua golongan pakcong. Bukan itu saja, N.Y.O. Jiok juga dipinjami sekelompok ninja oleh sebuah komplotan dari dalam istana, sebuah komplotan yang mengaku meskipun berada dalam istana Kaisar Mancunamundam diam bersimpati kepada perjuangan peliankau dalam memulihkan dinasti Beng. Tentu saja komplotan rahasia dari istana itu punya pamrih tersendiri yang belum dikatakannya kepada N.Y.O. Jiok. Karena datangnya kekuatan-kekuatan dari luar itulah maka pengikut-pengikut yang setia membela kedudukan M.H.W.E. sebagai ketua golongan utara yang syah menjadi makin terdesak. Pertempuran di lereng-lereng Ninhang sendiri sudah kelihatan kalau pengikut-pengikut M.H.W.E. makin banyak terbunuh. Pengikut-pengikut N.Y.O. Jiok yang bercampur dengan orang-orang lemcong serta beberapa ninja pinjaman dari komplotan rahasia dalam istana semakin menguasai seluruh gelanggang. Belum lagi orang-orang lemcong yang di bawah gunung sudah mencoba merangsak ke atas. Mula-mula mau pin si siluman gagak hitam dengan sejumlah orang-orang yang setia kepada M.H.W.E. mencoba membendung serbuan mereka. Dengan kere biasa maupun dengan kerege. Tapi biarpun saudara-saudara dari selatan itu tidak terlalu tekun lagi mempelajari hal-hal gaib, malam ini mereka punya persiapan cukup untuk menghadapi perkara-perkara gaib dari saudara-saudara dari utara mereka, sehingga rintangan-rintangan gaib pengikut-pengikut M.H.W.E. tidak banyak terarti. Orang-orang lemcong itu tidak bingung menghadapi boneka-boneka rumput yang bisa ikut bertempur, mereka tahu kera memunahkannya sebab dasar ilmunya memang sama. Orang-orang lemcong juga tidak gentar meskipun lawan-lawan mereka dapat membuat pemandangan, pemandangan semua seolah-olah ada banjir api atau tanah longsor, atau balikar binatang-binatang buas yang bermunculan dari mana-mana, sebab di antara tokoh-tokoh lemcong sendiri juga ada yang bisa berbuat sama. Di pihak pengikut-pengikut M.H.W.E. menjadi kewalahan ketika saudara-saudara dari selatan mereka itu mengeluarkan benda-benda yang sama sekali tidak gaib namun susah benar dihadapinya. Senjata-senjata api, meskipun di abad 18 itu senjata apinya masih memakai sumbu dan setiap kali diisi hanya bisa ditembakkan satu kali. Selama berpuluh tahun memang pek liankah selatan tidak tekun mendalami ilmu-ilmu gaib seperti rekan-rekan mereka di utara, tetapi mereka tekun mendalami hal lain. Mereka menjadi sindikat bawah tanah yang punya jaringan luas penghasilan tinggi dari berbagai sumber seperti menyelenggarakan rumah, pelacuran, rumah judi, menyediakan tenaga keamanan, menculik dan memeras orang kaya dan sebagainya. Bahkan salah satu bisnis besar mereka belakangan hari adalah berdagang candu dengan penyelundup-penyelundup kulit putih. Dari hasil kekayaan yang demikian, pek liankah selatan berhasil memiliki puluhan ribu pucuk senjata api yang kelak akan digunakan untuk membangun kembali dinasti Beng. Dan kini, sebelum membangun dinasti Beng mereka lebih dulu memberi pelajaran kepada saudara-saudara dari utara untuk membuat utuh kembali pek liankau, tidak lagi terpecah utara dan selatan. Begitulah, pertempuran di lareng timur dan utara itu sekarang dimeriahkan tidak hanya bunyi senjata-senjata tajam yang beradu, melainkan juga bunyi bedil sundut yang beruntun. Pihak Lam Chong mengirim ratusan anggota terlatihnya ke Punca In Hang untuk membantu N.I.O. Jiok, dan mereka semua dengan keruan pihak pengikut-pengikut Mohawe di bawah pimpinan Ma O.P.M. Pet Pukulan Berat. Beberapa tokoh yang berilmu gaib memang berhasil membuat kebal kulit mereka biarpun terhantam peluru, tetapi anak buah yang kebanyakan bertumbangan ditembus peluru. Sedangkan tokoh-tokoh yang kebal dan tidak takut peluru itu pun ternyata juga ketakutan menghadapi ujung-ujung senjata tajam biasa yang sudah lebih dulu diceluk darah hewan-hewan berbulu hitam. Pimpinan penyerbuan dari pihak Lam Chong ialah seorang lelaki kekar bersenjata sepasang tongkat besi. Kepalanya memakai ikat kepala sutra merah yang di bagian depannya dibentuk menjadi bunga-bungaan, untuk menunjukkan pangkatnya yang cukup tinggi di lingkungan Pek I Anka Selatan, yaitu Tau Siang Hoa, bunga di atas kepala. Namanya Bun Long Po, tetapi orang-orang lebih mengenalnya sebagai Bun Tiat Pepang, Bun Si Tongkat Maut. Bun Si Tongkat Maut ini sudah puluhan jurus bertempur melawan gagak hitam Ma Opin tanpa ketentuan siapa yang bakal menang atau kalah. Sepasang tongkat besi Bun Jiat Pang berkelebatan saling menyambar dengan sepasang pedang Ma Opin. Sebenarnya ketangkasan kedua tokoh Pek I Anka dari Selatan dan Utara itu seimbang. Tapi Ma Opin harus bertempur sambil mundur terus ke atas gunung, mengikuti gerak mundur orang-orangnya yang terus-menerus berkurang dengan cepat karena dibabat peluru orang-orang lemcong. Sambil mecangsek bertubi-tubi, Bun Jiat Pang jago muda memujuk, hentikan saja perlawananmu, saudara mau. Kita ini kan seperjuangan, buat apa saling bantai. Biarpun pihakku unggul, tetapi kami sebenarnya tidak tega juga bertindak keras kepada saudara-saudara kami dari utara. Tanda petik. Sementara mulutnya bilang tidak tega maka orang-orangnya terus saja menerjang dengan senjata api maupun senjata tajam. Ma Opin gusar bukan kepalang mendengar kata-kata yang berbeda jauh dari kenyataan itu, sahutnya sampel tems melawan, Hihihi, tidakkah malu menyebut dirimu sendiri sebagai saudara seperjuangan? Sedangkan malam ini kalian menunjukkan muka asli kalian yang jahat, Kalian tidak segan-segan meminjam kekuatan dari luar untuk membantai orang-orang yang kalian sebut saudara seperjuangan ini kan bukan kesalahan pihak kami? Ini gara-gara sikap keras kepala dari pimpinan si Serigala jadi-jadian itu. Seandainya dia mau menerima tawaran dari Lem Chong untuk bergabung kembali, sehingga pekelian kau menjadi bersatu kembali dan kuat, tentu takkan terjadi seperti ini. Dasar Mohawai yang serakah. Dengan kedudukannya. Kalianlah yang serakah, ingin mengangkangi kami dari golongan utara. Dan karena kami tidak sudi mengikuti kemauan kalian, kalian tega berbuat begini. Dibilang baik-baik kau malah ngamuk, bukan salahku kalau kau malam ini jadi bangkai. Sementara itu, keadaan anak buah maopin bertambah sulit. Selain jumlah mereka makin sedikit, mereka juga mulai masuk tempat yang sedikit pepohonannya sehingga makin mudahlah mereka menjadi mangsa peluru orang-orang Lem Chong. Sambil bertempur sengit menghadapi Bun Jiat Pang, Maopin coba mengobarkan semangat orang-orangnya, bertahan terus, jangan gentar. Roh-roh dinasti Beng di pihak kita. Bun Jiat Pang tertawa, Kami dari selatanlah yang akan berhasil dalam perjuangan menegahkan dinasti Beng, bukan kalian. Sejarah akan membuktikannya, kami punya puluhan ribu laskar terlatih dengan senjata api. Karena itu, saudara-saudara dari utara, menyerahlah dan bergabunglah dengan kami. Kami bukan orang lain. Kami tetap pek liankah seperti kalian juga. Tetapi pengikut-pengikut maopin tetap gigih bertahan. Sebenarnya ada juga beberapa orang yang sudah kehilangan semangat, inginnya menyerah saja, tetapi mereka takut kena marah dari pimpinan-pimpinan mereka. Kalau cuma dimarahi tidak apa-apa, yang ditakuti ialah. Kalau diteluh menjadi gelasa umur hidup, itulah yang lebih ditakuti mereka melebih kematian. Maopin sekarang tidak sekedar bertempur dengan silat saja, tapi mulai dibantu ilmu gaibnya, meskipun sadar bahwa Bun Jiat Pang sebagai sesama orang pek liankau takkan kaget. Namun maopin sudah bertekad menggunakan seluruh ilmunya. Begitulah ia mulai membaca mantra-nya.